Hai guys, walaupun Jumat ini enaknya tiduran di kamar, tapi kita harus tetap semangat. Apalagi aku akan memberikan bita-bita terpukul air di Vita Top 3. Lagi-lagi Syahrini bikin sensasi. Penyanyi cantik ini nekat ganti baju di atas panggung. Syahrini menggelar konser bertajuk Journey of Princess Syahrini pada Kamis 20 September 2018 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Di tengah konser, Syahrini berganti kostum dengan membuka jubah dan membuka offer bajunya. Tak hanya itu, Syahrini juga memanggil para stylis ke atas panggung. Seketika adegan ini membuat para penonton tertawa. Harga tiket konser ini terbilang fantastis, yakni berpisar antara 15 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Para pembeli tiket super mahal ini berhak atas sejumlah merchandise, di antaranya cincin emas 24 karat. Wah, teh Syahrini harga tiketnya mahal bener, tapi sepaden sih dapat cincin. Buat kamu yang tadi mau nonton, ayo dong share-share pengalaman kamu di kolom komen. Para pedagang kaki lima di sekitar proyek Skybridge Tanah Abang terpaksa diliburkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan jembatan penyeberangan multifungsi Tanah Abang Demi mempercepat proyek tersebut, pembangunan dikebut melalui dua sisi. Hal ini berbeda dengan rencana sebelumnya, di mana proyek akan dikerjakan secara berurutan. Terkait hal itu, Jalan Jati Baru Tanah Abang terpaksa ditutup. Saat ini, pengerjaan proyek dilakukan 24 jam dengan dibagi menjadi dua shift. Para PKL di sekitar lokasi juga diliburkan mulai 20 September 2018. Ditargetkan, Skybridge Tanah Abang mulai bisa digunakan pada 15 Oktober 2018. Wah, jadi gak sabar nih, kalau Skybridge-nya udah jadi, pasti bakalan keren banget. Para pecinta sepak bola nasional Liga 1 akan menyajikan pertandingan klasik Persif Bandung melawan Persija Jakarta pada Minggu 23 September 2018. Untuk informasi aja nih, jadwal pertandingan di Stadion Glora Bandung Lautan Api ini dimajukan dari jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat menjadi pukul setengah 4 sore karena masalah perizinan. Menurut asisten pelatih Persif, Fernando Soler, kondisi pemain jelang laga dalam kondisi prima dan siap tempur. Berita baiknya, pemain sayap andalan Persif yaitu Febri Haryadi juga akan ikut bertanding setelah sempat absen saat menghadapi Borneo FC. Sementara itu, pelatih Persija Stefano Cugura punya pandangan tersendiri terhadap Persif. Menurut Teko, ada satu pemain baru Mong Bandung yang dinilai berbahaya yakni Patrice Wanggai. Namun dirinya tetap optimis menang ataupun imbang dalam skor pertandingan nanti. Ada yang unik nih di pertandingan panas nanti. Gubernur Jawa Barat yakni ribuan Kamil akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk nonton barang pertandingan ini. Kang Emil mengharapkan langkah ini akan menjadi simbol persatuan antar supporter Persif ataupun Persija. Wah setuju banget nih sama Kang Emil yang ngundang Pak Anies. Semoga ini bisa ditiru sama supporter Persija maupun Persif. Udahlah jangan nyinyinyinyit di komen, mendingan dukung terus tim kamu ya. Oke selesai juga untuk Viva Top 3 hari ini. Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.gord.id dan subscribe ke channel viva.gord.id disini. Nonton video Viva yang keren disini ya. Like, share, dan komen video ini pastinya. Viva.gord.id number one. Ya semen. Bye bye. Happy weekend. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax